Intro Salam sejahtera Sobat Indofarm ID Selamat datang di channel kita yang tercinta Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik Kita akan mengulas tentang ras domba unik dari Asia Tengah Domba apakah itu? Biar gak penasaran, yuk kita simak terus videonya Hanya di Indofarm ID Domba atau Piri-Piri Merupakan salah satu luminansia berkaki empat Berambut tebal yang telah dikenal oleh banyak orang Domba umumnya dibelihara sebagai ternak penghasil wal, daging, maupun susu Jika umumnya domba yang nampak gemuk adalah perut ataupun nekornya Tapi tidak dengan domba yang satu ini Domba ini bernama Domba Hisar Domba Hisar memiliki pantat super besar Hingga dinobatkan sebagai domba dengan cadangan lemak terbesar di dunia Domba Hisar berasal dari wilayah penggungan Asia Tengah Hewan ini dengan cepat bisa dikenali dari ciri berupa lemak pantatnya yang besar Domba Hisar juga dikenal sebagai domba penghasil lemak Yang memegang rekor pemilik cadangan lemak terbesar dan terberat di dunia Tubuh mereka ditutupi oleh rambut yang bergelombang dan bertekstur kasar Rambut ini berfungsi sebagai perlindungan yang baik dari embun beku musim dingin Domba Hisar ini banyak dipudidaya di negara kawasan Asia Tengah Seperti Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan Kazakhstan Kawanan kecil Domba Hisar juga bisa dicumpai di berbagai wilayah Rusia dan Ukraina Domba Hisar biasanya dibiarkan terutama di wilayah berpenduduk muslim Di Asia Tengah dengan jumlah besar masyarakatnya yang terbiasa mengkonsumsi daging domba Domba jenis ini diketahui tercipta secara alami melalui persilangan intensif Individu domba dengan performa terbaik dipilih untuk dikawin silangkan dengan indukan terbaik selama berabat-abat Sehingga melahirkan generasi dengan performa yang unggul Diketahui juga Brit Domba Hisar telah merumput di padang rumput Asia Tengah selama berabat-abat Dan terisolasi dari dunia luar sehingga terhindar dari perkawinan silang dengan Brit atau bangsa domba yang lain Nama Domba Hisar diperoleh dari nama sebuah lembah di sebelah berat Tajikistan Bangsa domba jenis ini juga merupakan juara sejati dalam hal produksi daging dan penghasil lemah ekor yang besar Bobot hidup rata-rata Domba Hisar lebih tinggi daripada Brit Domba pada umumnya Ciri utama ras Domba Hisar adalah eksteriornya yang unik Ketinggian Domba jantan mencapai 85 cm Betina sedikit lebih rendah dengan tinggi sekitar 75 cm Domba jantan dewasa memiliki berat 130 cm dan terkadang bahkan mencapai 180 kg Sedangkan Domba betina memiliki berat 70 hingga 100 kg Panjang tubuh Domba rata-rata 75 hingga 85 cm Dengan lingkar dada rata-rata 34 hingga 45 cm Domba jenis ini memiliki kerangka yang kuat, tubuh persegi panjang yang lebar Tubuhnya tertutup rapat dengan rambut Warna rambut Domba umumnya adalah auburn atau kecoklatan Putih, abu-abu hingga hitam Domba Hisar memiliki kepala lonjong, biasanya tanpa tanduk Telinga berukuran sedang, menggantung ke bawah Pangkal hidungnya juga berbentuk cembung Tidak ada wool di kepala dan kaki Ekornya hilang, di bagian pantat terdapat tumpukan lemak yang besar Saat disembeli, masa lemak dari bagian pantat Domba berkisar antara 5 hingga 50 kg Pada hewan muda, lemak umumnya berwarna putih Sedangkan pada hewan tua, lemak berwarna kekuningan Domba Hisar di musim panas dikembalakan di padang rumput pegunungan tinggi Di musim dingin, mereka turun ke dataran hendak Domba jantan dan domba betina dapat melakukan perjalanan jarak jauh Dalam 2 bulan pertama kehidupan, peningkatan bobot hidup adalah 500 gram per hari Dalam 6 bulan, berat domba telah mencapai 30 hingga 40 kg Sekor domba jantan dengan berat 128 kg Mampu menghasilkan 60 kg daging dan 23 lemak pantat Betina biasanya melahirkan satu anak domba dalam satu waktu Setelah beranak, mereka memberi 1,8 hingga 2,3 liter susu per hari Domba harus diberi susu hingga mencapai usia prasapih sekitar 3 bulan Domba Hisar, seperti semua ruminansia lainnya, harus mengkonsumsi makanan yang kaya serat Pola makan seperti ini meningkatkan fungsi normal sistem pencernaan Makanan utama domba adalah rumput Hewan tumbuh dengan cepat dengan pemberian tanaman legum dan rumputan Tambahan pakan biji-bijian juga diberikan Misalnya berli, jagung, gandum, hingga oat Pakan fermentasi, dedaunan pohon, hingga sisa sayuran, ataupun buah buahan juga bisa diberikan Lomba biasanya diberi makan 3 kali sehari Sedangkan pemberian air minum diberikan 2 kali sehari Di sela-sela waktu pemberian pakan Ruangan tempat domba dibelihara harus kering dan bersih Satu hewan, setidaknya memiliki luas 2,5 hingga 3 meter persegi Domba Hisar mencapai kematangan seksual pada usia 7 hingga 8 bulan Biasanya domba siap dikawinkan pada umur 12 hingga 18 bulan Jika tidak ada pedigir ram, atau indukan, atau pejantan tetua Maka domba bisa dilakukan inseminasi buatan Kebuntingan biasanya berlangsung selama 150 hari Setelah 5 bulan, kemudian induk domba akan melahirkan Setiap kali melahirkan, biasanya domba akan melahirkan 1 anakan Dan jarang sekali domba bisa melahirkan 2 ekor anak Pada usia 3 bulan, domba Hisar divaksinasi agar tidak tertular penyakit menular Penyakit berbahaya yang paling sering menyebabkan kematian ternak Biasanya adalah penyakit mulut dan kuku Hantraks, cacar, hingga bruselosis Domba Hisar adalah domba serbaguna Mereka bisa dijadikan sebagai domba pedaging dan domba penghasil lemak yang bagus Eksterior dan penampilan fisik mereka sangat unik Menjadikan domba ini begitu ikonik Domba juga memiliki bobot hidup yang bagus Tingkat bobot hidup mereka relatif lebih tinggi di atas rata-rata domba pada umumnya Kualitas produk daging yang dihasilkan juga sangat baik Domba juga mampu hidup di suhu yang ekstrim Mereka memiliki kekebalan yang baik terhadap suhu panas maupun suhu dingin Di antara berbagai keunggulan di atas, domba juga memiliki beberapa kekurangan Seperti produktivitas wall yang rendah dan fertilitas yang rendah Umumnya, Domba Hisar hanya melahirkan satu ekor anak setiap periode kelahiran Nah, demikian sedikit ulasan Indofarm ID tentang Domba Hisar Gimana? Apakah kamu tertarik memelihara Domba Hisar? Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!